Intro Apresiasi setinggi langit untuk semua penggawa Timnas Usai tampil habis-habisan bahwa Timnas pecahkan sejarah pertama kalahkan Arab Saudi Usai 20 tahun Jika masih banyak yang meragukan jiwa nasionalisme para pemain keturunan Saya rasa harus membuka materinya lebar-lebar deh Terutama di match day malam tadi Dimana sejumlah pemain tampil habis-habisan dengan fighting tanpa lelah berlari selama 100 menit di lapangan Dan salah satu sosok yang cukup mencuri perhatian adalah Kelvin Verdong Ria dengan wajah imut ini seketika garang saat tampil di poster baiknya Bahkan boleh dibilang dia ada di mana-mana dan selalu mengintai para pemain Arab Saudi Dia juga tampil cukup tenang dan penuh perhitungan Sehingga hasilnya pun Timnas sukses mengetikan banyak peluang-peluang para pemain Timnas Arab Dengan blocking hingga intercept yang cukup mengesankan Dan melihat situasi yang ada, hal yang wajar kalau saat ini sedunia mengarah kepada Timnas Indonesia Terutama jiwa nasionalisme para pemain keturunan yang rela berjuang sampai titik darah penghabisan Kekalahan dua kali secara beruntun Tampaknya dijadikan sebuah motivasi sekaligus pembelajaran berharga bagi Timnas Indonesia di babak round 3 ini Terbukti setelah sempat terseok-seok di papan bawah kelas main sementara Timnas Indonesia akhirnya bangkit dan membuktikan diri kalau mereka ini mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia Dan saat 3BK pasukan Sinteyong berhasil menumbangkan langganan piala dunia Arab Saudi Dengan skor meyakinkan 2-0, Usai Marcelino Ferdinand sukses keluar sebagai pahlawan dengan brace yang ia buat di laga kemarin Tapi tunggu, terlepas dari performa apik yang ditunjukkan oleh Marcelino Ferdinand Kita tak boleh lupa memberikan apresiasi kepada sektor lini belakang yang tampil luar biasa Mereka benar-benar membuktikan kualitasnya di lapangan Mulai dari Rizky Rido, Jay Itches, hingga Kelvin Verdong Semuanya berhasil menunjukkan ketenangan kelas dunia Bahkan berkat mereka gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh para pemain Timnas Arab Berhasil di-block dan di-intercept dengan sempurna Dan tak hanya sampai di situ saja, jiwa nasionalisme para pemain keturunan ini juga mendapatkan sorotan dunia Karena pada match malam itu mereka benar-benar tampil habis-habisan Bahkan mereka rela mati demi NKRI seperti yang dilakukan oleh Kelvin Verdong Meski sempat mengalami keram pada kakinya, namun dia tetap berusaha untuk membantu lini pertahanan Timnas dengan kaki pincang-pincang Sementara itu di laga itu sendiri, Kelvin Verdong sukses jadi pemain dengan rating tertinggi kedua di bawah Marcelino dengan 7,8 Ia bekerja keras untuk bertahan dan menyerang, membuat dua change kredit, passing-nya pun banyak yang akurat Sedangkan dalam hal bertahan, ia membuat clearance dengan 19 defensive action Gak ada pemain segila dia, hal yang tentunya wajar Verdong ini dapat sorotan media-media dunia Jai, Marcelino, dan Rido bermain sangat baik, tetapi Verdong layak mendapatkan apresiasi lebih solid Situs ESPN mengulas soal keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab dengan Marcelino jadi sorotan utama Begitupun dengan 433 yang menuliskan caption jika Indonesia masih dalam perlombaan untuk menuju Piala Dunia 2026 Sementara racing ball yang menyoroti sosok Marcelino Ferdinand Yang terlepas dari apapun raihan 3 poin malam tadi sangat patut kita syukuri Karena dengan kemenangan itu, kini Indonesia berada di peringkat ketiga kelas men sementara Setelah unggul head-to-head goal atas China Bahrain dan juga Arab Saudi Sementara itu, performa ambik yang ditunjukkan oleh Kelvin Verdong tidak lepas dari kemistri yang terbangun dengan rekan-rekan setimnya Komunikasi yang baik antar pemain menjadi kunci kokohnya pertahanan Indonesia sepanjang 90 menit pertandingan Selain itu, atmosfer stadion gelora Bung Karno yang luar biasa turut mendukung penampilan maksimal Verdong Dukungan puluhan ribu supporter memberikan tambahan energi bagi para pemain untuk tampil all out Kami bekerja keras menciptakan banyak peluang, so kami seri juga, kami berbicara satu sama lain dengan baik Sehingga kami dapat bahu-membahu saling menolong, dan kami juga berbicara dengan pelatih ada di mana kami bersenang-senang Tetapi ketika kami serius, kami serius Atmosfer stadion juga luar biasa memopas semangat kami, ungkap Kelvin Verdong usai pertandingan Tentu saja momentum seperti ini harus terus dijaga, sebab masih ada target sapu bersih 6 poin di GBK atas China dan Bahrain Dan terlepas dari apapun, semoga saja momentum bagus ini tetap terjaga Dan semoga para pemain gak berpuas diri karena masih ada lagi wajib menang melawan China serta Bahrain Kabar baiknya jarak match yang terhitung jauh membuat persiapan jadi lebih matang Termasuk nanti hadirnya para pemain baru yang mudah-mudahan setelah Ole Romani masih ada lagi Karena rumornya akan ada pemain seperti Moro Zilstra, Mileno Jonathan, Jairo Pascal, Stryk hingga Jan Madsen juga masih dikejar Namun di luar itu semua yang pasti pemain seperti Hilgers dan Kevin Dick sudah bisa fit Juh, makin mantap lagi nih pastinya Dan tentu saja peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 makin terbuka sangat lebar Akhirnya, Shin Taeyong bisa benahi problem mencetak gol Keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong memainkan Marcelino Ferdinand dalam starting line up saat melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap tepat Opini tersebut disampaikan eks pelatih Persis Solo, Rasiman Marcelino Ferdinand jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia lewat dua golnya ke gawang Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Pertandingan dihelat di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat Kemenangan atas Arab Saudi membuat peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 kembali terbuka Tambahan tiga poin membuat tim Garuda naik ke posisi ketiga grup C dengan koleksi angka 6 Gelandang milik Oxford United tersebut tampil selama 78 menit Sekaligus menjadi kali kedua Marcelino dipasang sebagai starter pada fase ini Berkat performa apik dalam duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi Dia dinobatkan sebagai man of the match alias pemain terbaik Marcelino Ferdinand mendapat rating terbaik yakni 8,9 versi Votmob Mencatatkan 36 sentuhan 11 umpan dengan akurasi 64% Juga memenangkan 6 dari 15 dua lapangan Plus berhasil melakukan 1 intersep serta 4 tackle Saya kira pada pertandingan melawan Arab Saudi Shin Taeyong dalam hal ini bisa mengatasi problem yang sebelumnya ada dengan memasukkan Marcelino Ujarah Siman Marcelino mempunyai kemampuan untuk mencetak gol Karena memang saya rasa persoalan terbesar di Timnas kita itu ada di posisi pemain yang membuat gol atau barisan depan Sambung ex-asisten pelatih Terengganu FC itu Arab Saudi memang lebih unggul dalam penguasaan bola Namun Timnas Indonesia bermain lebih efektif Dari statistik lapang bola Tim merah putih mencatatkan 20% ball possession berbanding 80% milik lawan Kemudian jumlah tembakan Arab Saudi total melepaskan 22 kali tembakan Tapi hanya 3 yang mengarah ke gawang Timnas Indonesia melakukan 12 kali percobaan 3 diantaranya mengarah ke sasaran Pun demikian dengan jumlah operan yang dibuat kedua tim Arab Saudi unggul total passing 542-445 diantaranya tepat sasaran Di sisi lain, tim Garuda membuat 170 operan Namun cuma 114 saja yang akurat Timnas Indonesia akan melakoni 4 pertandingan tersisa di grup C pada tahun depan Dua partai dimainkan dikandang dengan menjamu Bahrain dan China Kemudian sisanya melawat ke markas Australia serta Jepang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.